Assalamualaikum guys ketemu lagi dengan aku Heru Susanto dan kali ini aku ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa aku mengadopsi burung baby burung lagi entah tau lah aku sone guys mengadopsi burung itu dari baby dari baby karena aktivitas meloloh itu aktivitas yang sangat menyenangkan makanya kadang-kadang kalau tidak ada baby parrot yang diloloh dan anda ngaduh aktivitasnya mungkin ya cuma bersih-bersih kasih makan burung-burung ini sama ngelatih lah ya dan ngelatih pun itu aku tidak setiap hari mungkin teman-teman dikira aku setiap hari harus ngelatih gitu jadi yang penting kasih makan mungkin aku kasih makan contohnya ini teman-teman lihat aja ini ini si J misalkan misalkan si C jadi aku gini to dia sudah makan ini habis ini makannya habis kalau teman-teman misalnya C C sini dia nah ini misalnya gini aku cuma gini aja aku cuma gini-gini to adang-adang nah dia malu sama kamera ini segini to kayak gini ini makan besar semua ini sudah semuanya sudah bisa makan sendiri ke sini ini yang gak pernah di reply ini ini sejarah ngakulah aku lo gak setiap hari gak ngelatih mentok-mentok gini oke oke dia mau keluar coba dulu apa sih kamu mau keluar juga dia mau keluar oke kamu disini aja deh C lihatin tonton mungkin dikira setiap hari aku ngelatih itu enggak ya mentok kasih makan sambil kita begini-gini pegan-pegan gini terus gitu aktivitasku nah kalau gak ada baby makanya kalau gak ada baby-baby burung kadang-kadang aku ya kusi kadang-kadang melatih burung liar jadi intinya kalau burung liar itu aku gak 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 sering gitu loh mungkin hanya kepentingan untuk buat konten atau kebetulan ada burung yang bagus aku tertarik ada yang jual mungkin gitu yaudah aku beli gitu jadi burung liar itu sebenarnya menjinakkan burung liar itu teman-teman sebenarnya itu jika memang ada burung yang liar gitu loh ada teman-teman punyanya liar misalkan gak ada baby gitu loh adanya burung liar terus teman-teman mau mau adopsi tapi terhalang masalah gak ada yang jual atau apa sehingga adanya burung liar ya itulah yang kita jinakkan nah tapi aku sendiri begitu juga aku ingin menyampaikan ke teman-teman kalau bisa ya kalau ada yang jual baby kenapa harus menjinakkan burung liar gitu kecuali kalau memang ada burung yang bagus sehingga teman-teman mau beli aku biasanya gitu terkadang itu nah kalau teman-teman lihat nah ini ini salah satu ada tiga ekor guys teman-teman bisa lihat ini datang itu sekitar dua hari yang lalu sekitar dua hari yang lalu ini aku beli baby ini baby rosycolis loxbird non-klep ada tiga ekor ini yang ini masih kecil nah terakhir terakhir tapi ini manik kita masuk palik gak sih siji 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 diwik matone kabang palik iya jangan kenalnya video ini guys ini baru datang ini baru diantar sama peternaknya ini lovebird lovebird ini lovebird mata merah dua iya loro ya aku wainu oke guys nah ini guys ya sudah ada baby sudah ada baby tiga tiga ekor baby rosycolis dan aku masih kurang ini barusan barusan saja ini datang ditirin makanya aku langsung buat video di hari ini juga dan aku upload dari ini juga nanti jadi ini kita lihat ya ada baby apa disini teman-teman unboxing 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 ini kotak ini kotaknya adalah kotak makanan yang biasanya untuk itu guys untuk jajan gitu ya nikahan gitu ya kotak makanan terus ini dilapan rapat sekali ini ya rapat sekali guys wow ini terlalu lama kalau aku buka lewat sini ya tapi gak apa-apa ya kita buka lewat sini ya sulit guys bagaimana ini bukanya ini pakai laban guys pakai ini ya wow kuat sekali ya kita kira-kira padahal sebenarnya gak jauh beda kecamatan beda kecamatan dari tempat aku tinggal ini oke kita akan lihat oke kalau misalnya lihat suaranya nah oke sudah oh masih ada masih ada oke wow banyak sekali ini nah ini dia oke kita lihat ya gimana wow ya kita lihat apa ya burung apa ini kelihatan gak teman-teman iya nah wow oke sini ya tentu saya lihat ada berapa ini jumlahnya kepalanya satu dua tiga ada tiga ekor guys oke ini tiga ekor parkit guys tiga ekor parkit wow wey langsung dia kejar ini temannya nah ini nah nanti teman-teman bisa lihat ini ini warnanya warnanya kuring hijau kayak gitu bisa lihat ini kelihatan gak teman-teman di kamera ini agak agak kita ketar gini karena dia misalnya disini oke 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 kita akan ntar sengah biar teman-teman bergombol nah bergombol disini oke satu dua tiga tiga ekor nah kalau ini sudah agak besar nah kalau teman-teman lihat ini temboloknya ya disini ingat ya ini bukan yang loloh ini yang loloh bukan bukan peternaknya ini diloloh induknya jadi ini fresh gelodok teman-teman nah biar teman-teman kelihatan yang lolok induknya ini biji-bijian nah ini biji-bijian teman-teman bisa lihat nah nah ini biji-bijian ini bukan lolpakan lolan nah ini ve roller Jadi ini langsung Diambil dari gelodok Ya hari ini juga guys Rata-rata kalau aku beli Beli burung dari teman ini Itu masih di gelodok Masih di gelodok Jadi diambil langsung Nanti kita akan Biarkan dulu sampai temboknya habis Nah ini bisa lihat Nah ini biji-biji Nah ini biji-biji Ini biji-biji Ini biji-biji Jadi ini fresh dari gelodok Kita belum tahu Nah kelihatan Ini ada lovebird Ada tiga ekor Masih kecil-kecil ini Ini belum ada Masih kayak gini Masih baru mulai buli jarum Ini malah belum ada ini guys Ini masih kecil Aku masih kurang guys Ketambah ini tiga ekor lagi Iya Tiga ekor lagi guys Kayak gini Oke kita pindah Kita pindah tempat yang lebih empuk guys Satu Ini gak ngerti ya Kita lihat warnanya apa ya Ini kemungkinan-kemungkinan warnanya Kelihatannya biru Kelihatannya biru Sepertinya biru Kelihatannya biru ini Tapi kita lihat ya Sepertinya biru Ini soalnya Sore guys Ini sore Ini belum kelihatan Malah ini lebih kecil lagi Ini gemuk-gemuk guys Gemuk-gemuk Nah kalau ini sudah kelihatan Ini kuning Ini nanti ya hijau-hijau ke kuning-kuningan gitu Ini kayak induknya Nanti teman-teman aku lihat kan ya Induknya kayak gimana Oke Oke, kayak gini guys Duh, kamu ikut Guys, kayak gini guys Itulah unboxing kali ini guys Jadi Pokoknya aku seneng guys Kalau ada baby-baby Parrot itu, wow, suka sekali Padahal sebenarnya Kalau ada baby Yang kecil-kecil gini, aku otomatis tidak bisa keluar Tidak bisa aktivitas Meninggalkan lama-lama Baby-babyku ini Jadi aktivitasku Kalau keluar nanti pulang lagi Cepat, jadi tidak bisa aku tinggal Dengan waktu yang lama, karena aku harus Melolok guys Aku harus melolok Lihat ini Harus melolok Ya Ada 6, sekarang ada 6 Baby-baby ini Baby Parkin, Baby Lovebird Rose Colise Ligis kali ini yang sudah besar Kayak gitu guys Padahal itu sudah ada 2 2 anak-anak Tapi sebentar lagi itu akan diambil Nah Ini yang kemarin kokotel Sudah besar semua Sudah besar, kokotel sudah besar Lovebird sudah besar, aku tambah lagi Asik sekali pokoknya itu Oke guys ya Jadi intinya kayak gitu guys Aku menunjukkan Unboxing Baby Parkin ada 3 Ya Baby Parkin ada 3 Siapa tahu nanti Bisa kita Bisa Bisa aku latih ya Siapa tahu bisa aku latih Sehingga dia bisa free fly atau trik lah Nanti banyak kan asik Kalau belum Diambil orang Kadang-kadang seperti itu Aku gak Terus terang Ya Jadi terserang Tidak semua Burung Pokoknya burung yang aku rawat dari kecil Itu biasanya ya memang Dibeli orang gitu loh Dibeli orang Kalau suka dibeli orang ya Sudahlah Aku Aku Kasih dah Gitu Aku kasih dah Tapi ada beberapa yang memang tidak aku jual Ada beberapa yang memang tidak aku jual Kayak Si Cinta ini kan Sini si Cinta ini gak aku jual Aku jual Terus Terus si Ken Teman-teman lihat Kadang-kadang teman-teman lihat ya Misalkan Burung-burung yang liar aku cinakan Itu sudah Sudah terjual guys Sudah terjual Sudah aku Jual Begitu juga yang baby-baby Kan gak mungkin guys Aku merawat banyak sekali burung itu Jadi Hanya tertentu saja Jadi biar aku juga gak Kelalahan juga Karena Aku tidak hanya merawat Burung Intinya gitu Jadi Hewan pelihara aku itu Tidak hanya burung Jadi reptil juga Reptil juga Terus kucing Reptil kan ada beberapa jenis ya Ada Breed the dragon Terus ada Iguana Ada Sulkata Yes Gitu lah Aku suka pokoknya Dengan hewan Hewan pelihara Oke guys ya Gitu dulu Edisi unboxing kali ini Unboxing kali ini Oke Unboxing Unboxing Wow Asik guys Keren Oke guys Jadi seperti itu Siapa tau temen-temen juga Untuk melihat channelku ini Temen-temen semakin mencintai burung-burung paru bengkok Jadi Ingat Tidak harus jenis-jenis yang mahal-mahal Yang penting temen-temen suka Aku saja tidak ada yang mahal kok burung-burungku Burung-burungku saat ini tidak ada yang mahal Aku lebih Suka ya Merawat Lepasnya asik lah Lucu gitu Aku beli Dan aku latih Oke Terima kasih temen-temen Karena telah mengikuti channelku ini Semoga Channelku yang sederhana ini Bermanfaat Dan bisa menghibur temen-temen Terima kasih banyak Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan kesehatan Sampai jumpa di videoku selanjutnya Assalamualaikum Bye bye